Melody XJKT48 atau Melody Nuramdhani Laksani mendapat perlakuan kurang menyenangkan pada hari minggu kemarin. Ketika menjadi juri pada sebuah acara, Melody menerima lemparan kaleng oleh salah seorang penonton. Usai terkena lemparan kaleng, Melody sempat menangis. Tak jelas benar motifnya. Yang jelas, saat ini sang pelempar sudah diserahkan kepada pihak berwajib. Acara pun dihentikan hampir satu jam sebelum acara kemudian dilanjutkan. Ristiwa serupa juga pernah menimpa Via Valen. Pelantun sayang ini terkena lemparan botol pada September tahun lalu. Saat itu Via sedang manggung di lapangan Tembiring, Demak, Semarang. Sebetulnya sasaran lemparan botol bukanlah Via. Via hanyalah jadi korban tak terpuji dari para penonton yang saling melempar botol plastik. Jadi Via hanya korban salah sasaran. Cara persuasif yang dipakai Via untuk mengendalikan kericuhan penonton boleh diacungi jempol. Karena setelah itu penonton bisa dikendalikan dan kembali tertip. Sebenarnya, sebenarnya, tapi yang lebih maksudnya lempar karena kalian gak kelihatan soalnya yang depan bannernya di atas, di tukang. Tapi, 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 harusnya itu harus lihat-lihat dulu. Nanti misalnya mereset-meleset kan Iki mau gak kene bannernya malah hampir kena aku loh. Terus, tadi kalau aku kena bannernya gimana? Terus, ini gak ngomong kan, gak aku. Ah, gak usah panggul-panggulan yang di depan karena yang belakang gak kelihatan, betul gak? Oke, ya, ya. Thank you very much. Oke. Adik Pak Syaungu juga pernah menjadi sasaran lemparan piring ketika berada di The Ranch di Lembang pada awal Juni 2017. Kesalahpahaman diduga karena rebutan tempat duduk antara dua kelompok pengunjung rumah makan. Bahwa adik Pak Syaung terkena lemparan piring mengalami luka, peristiwa ini kemudian diadukan ke polisi sektor Lembang. Masih tahun lalu, kericuhan terjadi ketika Yang Lex melakukan aksi panggungnya di Serang Banten, Jawa Barat. Tepatnya pada perayaan tahun baru 1 Januari 2017. Di antara penonton, saling lempar botol air mineral. Berbeda dengan dilakukan oleh Fia Valen, cara ditempuh Yang Lex justru kurang simpati. Kebetulan pas gue perform, kenapa gue sangat marah disitu gue ngomong kasar yang harusnya gak pantas dilakukan oleh seorang pabrik figure. Karena botol yang terlempar itu hampir kena cewek di depan gue, fans gue cewek. Dan hampir kena alat gue yang lumayan harganya mahal. Seperti itu. Jadi gue lumayan marah disitu. Tapi berita yang naik tuh karena gue marah, terus gue ngambek. Enggak, kalian bisa lihat di Youtube channel gue, gue marah yang lempar botol diamanin sama petugas. Habis itu kita lanjutin acara kita manggung. Itu kejadian asli. Yang Lex pun tak ada rasa trauma dan juga dendam dengan kejadian yang membuat dirinya malu itu. Sangat-sangat tidak trauma karena akan selalu ada hal seperti itu. Jangan gue yang belum ada apa-apanya. Artis-artis yang kelasnya Hollywood pun ngalamin hal kejadian serupa kok. Justin Bieber juga waktu dia manggung ada dilempar pakai botol, kena kepalanya. Banyak kok yang ngalamin. Enjoy aja sih sebenarnya. Ya itu wajar lah terjadi dalam sebuah acara. Ngapain juga kita dendam, ngabisin waktu juga kok. Harusnya, itu harus lihat-lihat tuh.